Viral video pengunjung mal minta cleaning service bersihkan sepatunya, tuai kecaman publik dan miskin etika. Aksi seorang pengunjung mal menuai berbagai kecaman publik, pasalnya ia meminta seorang petugas bersih-bersih atau cleaning service membersihkan sepatunya. Video aksi perempuan tersebut beredar di berbagai media sosial dan viral, salah satunya dibagikan akun Instagram at Memo Medsos. Nggak tega banget lihatnya, tulisan dalam video, mungkin dia kerjanya memang bersihin mal, tapi tugas dia bukan bersihin sepatu mbaknya, tambah tulisan tersebut. Membersihkan sepatu sesuai permintaan. Pada video tersebut, terlihat seorang pria cleaning service tengah membersihkan area dekat tempat duduk para pengunjung. Pria tersebut berjongkok membawa alat pembersih dan ember berisi air untuk membersihkan lantai. Kemudian, salah seorang pengunjung meminta tolong untuk membersihkan bagian bawah sepatu. Perempuan tersebut duduk di kursi dan mengacungkan bawah sepatu yang masih menempel di kakinya. Perempuan itu meminta cleaning service yang berjongkok di bawahnya membersihkannya dengan sikat pembersih yang di bawah cleaning service tersebut. Pria cleaning service itu kemudian membersihkan sepatu perempuan tersebut dengan menggosok telapak sepatu menggunakan sikat pembersih yang di bawahnya. Semangat buat masnya, tulis akun Instagram at memometsos. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Seenggaknya sepatunya buka dululah. Enggak ada sopan santun. Komentar warganet, pentingnya ajarin anak tentang etika dan menghargai orang lain. Imbuh warganet lain, semoga masnya senantiasa dimudahkan dan diluaskan rezekinya. Amin ya Allah. Tambah warganet, miskin etika, tulis warganet di kolom komentar. Merendahkan harga diri orang lain, timpal lainnya.